12 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, daerah milihan 3 Kabupaten Oki dan Ogan Ilir melakukan reses tahap 2 tahun 2019 dari tanggal 18 hingga 23 Desember 2019. Dari berbagai aspirasi yang diajukan masyarakat setempat, para wakil rakyat ini meyakinkan warga DPRD Sumsel berjuang untuk memujudkan secepatnya. Di Desa Bumi Agung Kecamatan Tanjung Lubuk Ogan Komening Ilir, anggota DPRD Sumsel menerima aspirasi dari Jamat Tanjung Lubuk Ahakim yang meminta agar pembangunan halaman kantor kecamatan yang selama ini menumpang di SMA Negeri Tanjung Lubuk. Warga juga meminta rehab jembatan penghubung antar desa yang masih terbuat dari jembatan besi menjadi jembatan beton dan diperlebar, serta perbaikan infrastruktur jalan penghubung menuju Tanjung Laga dan perbaikan fasilitas masjid. Sementara itu warga di Kelorahan Tanjung Runcing dan Kelorahan Mangun Jaya Kecamatan Kota Kayu Agung meminta penuntasan banjir. Warga juga berharap pelebaran jalan. Koronitor anggota DPRD Sumsel Dapil 3, Asweni menegaskan semua aspirasi akan diperjuangkan semaksimal mungkin. Kemudian jalan di Pulau Gementung tadi, kemudian ternyata masih ada SD yang tidak layak ditempati gedungnya, perlu rehab, itu kewenangan Kabupaten. Jadi artinya kita reses ini hasilnya juga akan kita sampaikan kepada Bupati, Bupati Oki. Waktu itu keluan tercamat, kita mengharapkan bagaimana kita ini Dapil. Wakil rakyat yang menyerap aspirasi yakni Meli Musika dan Ike Mayasari dari PDI Perjuangan, Mucendi Mazareki dan M. Kanaoviandri dari Partai Demokrat, kemudian Nawawi dari Partai Golkar, Raden Gebita dari Partai Gerindra, Junedi dari Partai Pan, Sri Sutandi dari Partai Nasdem, Ali Imron dari Hanura, Meri dari PKB dan Ahmad Firdaus Ishak dari Perindu. Serta Asweni dari PKS sebagai koordinator reses tahap 2 tahun 2019. Dari Okaon Kommering Ilir, Bambang Irawan, AI News melaporkan.